PEMBICARA 1 Selang dan tabung helium tersebut diterima langsung oleh korban pada 3 November 2023 atau 2 hari sebelum ditemukan tewas di lokasi kejadian. Hingga kini petugas Polresta Sidoarjo masih menunggu hasil otopsi dan uji toksikologi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Helium dan selang putih, selang bening dibeli oleh korban sendiri pada tanggal 1 November menggunakan akun marketplace yang dimiliki oleh korban sendiri. Sebelumnya, BC Mahasiswa Kedokteran Universitas Erlangga ditemukan tewas di dalam mobil yang diparkir di Komplek Ruko Terpengkalai di kawasan Tamba Oso Sidoarjo Jawa Timur, Minggu pagi 5 November 2023. Jenasa ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus kantong plastik bersama selang bening di selas-sela plastik yang terhubung dengan tabung gas Helium. Dalam saku celana korban juga ditemukan surat yang diduga ditulis oleh korban di peributan CNN Indonesia.